Sudah waktunya, sebentar lagi, apa idul kur? Kurban. Saya perlu sampaikan tiga menit, tidak waktunya. Bahwa kurban itu kita bicara nya bukan masalah wajib atau sun? Sunnah. Kalau wajib atau sunnah, jelas dah. Itu sun? Sunnah mu'akat. Kalau yang dipikirkan masrafiki, pasti begini pikirannya. Yo, pas wajib kurban, kan saya tidak mampu, tidak wajib. Sehingga, kurban itu hanya yang bagi yang mampu saja. Kan gitu. Karena bicara nya fikir. fikir. Bisa kita terima, tapi tidak begitu harusnya konsepnya. Ya tadi itu ada di beberapa itu sindiran. Pas wajib kurban, malah bingung cari, sunduk sah. sate, yang dibeli sunduk sate, areng gitu. Kambingnya, daging, enggak. Nunggu, bagi bagian. Padahal motornya tiga. Mobilnya, saya. Bisa juga, kadang-kadang motor satu, mobilnya satu. Kadang-kadang. Ya karena, hari ini saya enggak punya duit masalahnya. Jadi enggak wajib. Kan yang punya mobil, enggak mesti selalu punya duit. Ya karena itu juga benar. Tapi bukan begitu konsepnya. Konsep itu, kita lihat sejaga. Orang kurban itu, coba, Nabi Ibrahim, kan cerita Nabi Ibrahim. Kok kurban? Karena apa? Di uji apa? Dengan diberikan nikmat anaknya Nabi Isma. Dikasih nikmat. Nabi Ibrahim itu berapa puluh tahun? Seratus tahun, empat puluh puluh tahun ya. empat puluh tahun berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugahkan kebunan anak yang soleh. Delapan puluh tahun. Baru kemudian Allah kabulkan. Setelah empat puluh tahun. Ayat selanjutnya, ayat satu satu. Allah kabulkan. Setelah itu, baru setelah dewasa, sudah bisa mandiri ini Nabi Ismail, di uji sama Allah. Karena Nabi Ismail mendapatkan nikmat besar. Itu nikmat A? Anak. Yang Allah kabar, nanti anakmu ini cerdas, berilmu, bijak, dan benar. Karena Nabi Ismail itu sudah besar, bijak, dan mandiri. Dan kemudian apa? Kalau punya anak, besarin anak itu gampang apa ibu. Yang susah itu mentarbi. Mentarbiah. Nah Nabi Ismail ini, Nabi Ibu ini mentarbiah anaknya. Bukan senang besarkan, tapi mentarbiah anaknya, dengan tarbiah Islamiyah. Tauhid. Di uji sama Allah. Suruh nyembel. Setelah dikasih nikmat, dapat nikmat. bahwa kemudian, di uji dengan Allah. Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad, inna apainakal kawsa favorit kita itu surat. Fasalli lirab. Setelah dikasih, apa? Teragakau. Yang tidak dikasih bernama Nabi lain. Allah perintahkan. Fasalli sholat wanhak. Wira bika wanhak. Pada Rauhmu dan sembelilah. Artinya apa? Nabi Ismail rahim, menyembeli wujud syukur kepada Allah. Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW, juga menyembeli, perintah menyembeli. Wujud syukur setelah mendapatkan nikmat. Pun sama. Coba kita lihat dalam masalah menyembeli itu. Akikoh. Kenapa akikoh menyembeli? Setelah punya? Anugrah. Karena punya anak itu anugrah. Wujud syukur. Walimah. Setelah dapat? Pasah? Pasangan. Wujud syukur. Haji. Nyimbeli. Setelah bisa? Berarti menyembeli ini ibadah besar yang Allah kaitkan dengan seseorang yang diberi nikmat besar. Lalu saat ini itu loh, banyak orang yang Masya Allah, dulunya tidak punya rumah. Eh punya rumah. Harusnya bersyukur. Nyimbelilah. Minimal kur. Kurban. Tunggu sati. Tunggu sati. Tunggu sati. Karena memahami sebagai hamba. Aku sebagai hamba. Allah kasih banyak nikmat. Tahun ini Alhamdulillah. Saya biasanya masuk rumah sakit. Bola balik tiga kali. Tahun ini tidak pernah sah. Nikmat setahun. Bahwa diusahakan. Kurban. Wujud syukur kita kepada Allah. Eh kemarin tahun lalu beli motor. Ganti motor. Ya berkurban. Kalau selalu mikirnya, berkurban itu ya beri yang kaya. Ya gak kurban kurban. Sampai mati pun gak akan kurban kurban. Kalau dia selalu miskin seperti itu. Gak bakal. Minimalnya. Dimana wujud syukur kita. Allah beri kita hidup. Dimana? Ini beri kita sehat. Dimana wujud syukur kita. Kepada Allah. Diberi tambah cucu. Tambah anak. Berfikir gak usia seperti ini. Bukan masalah fi. Fi. Fikir. Fikir itu hanya masalah dosa atau ti. Tidak. Yang diambil ini. Saya mikir sebagai hamba. Sehingga habis ini insya Allah. Jangan akan berusaha. Berkur. Sampai. Abu Hatim. Soal-soal viral ini. Soal ulama besar ini. Viral. Kenapa? Beliau itu utang. Untuk. Kurban. Kata beliau apa? Beliau berfirman Allah. Ditanya akhirnya. Sampai sufi al-thawri. Aku bilang kau utang. Sampai. Itu kan sunnah. Kenapa anda sampai utang-utang gitu. Beliau berfirman Allah. Dari suara tahijjir. Al-hacau tahijir. Di dalam kurban itu. Banyak kebay. Insya Allah dengan utang. Kenapa? Biar juga pastinya. Mengasakan hujus suh. Syukur sebagai hamba. Mambak. Jadi apa ibu? Malulah kita itu. Kalau kemudian kita itu. Mohon maaf. Diberi banyak kemudahan oleh Allah. Dari sehat. Dari tambah cucu. Tambah anak. Tadinya rumah ngontra. Akhirnya kemudian punya rumah. Punya tanah. Ganti mobil. Ganti motor. Jadi mobil. Kemudian. Kemudian kita tidak berkur. Tidak berkur. Malulah sama Allah. Mah? Malu. Apalagi nampak istri. Wah aduh. Neman kok gak berkur. Ya. Dasar kemulakan. Kati-kati kok. Kati-kati kok. Terima kasih.